Hari baru lainnya sudah dimulai lagi Anak-anak yang lari di koridor karena takut telat Percakapan malu-malu dengan teman kelas yang baru Ya, ini adalah new normal sekolah kami Rasa gugup hingga sarapan pun terasa tidak enak Itulah yang aku rasakan ketika hari ini pertama masuk sekolah Hei Cintra! Nama aku adalah Cintra Dan hari ini adalah hari pertamaku sebagai murid SMA Trimurti SMA yang selalu menjadi favoritku dari dulu Suasana kelas yang tertib, loker pribadi yang gak aku miliki saat SMP Dan, oh, beliau adalah wali kelasku sekarang, Pak Tono namanya Karena hari ini hari pertama masuk, hanya akan pengenalan saja Asisnya Oh iya, di SMA Trimurti ada banyak ekstra kulikuler yang hampir semuanya ingin kucoba nih Hey guys, ada basket, ayo liat, ayo liat Tim basket SMA Trimurti sudah berkali-kali menjuarai berbagai kompetisi Tak heran banyak siswa baru yang ingin bergabung dengan tim basket ini Selain itu, ada banyak kakak klasik ganteng lho Ekstra kulikuler yang jarang ada nih di SMA lainnya Seni bela diri atau jiu-jitsu milik SMA Trimurti ini Banyak diminati juga oleh para siswanya Selain sebagai belajar pertahanan diri Katanya aku juga bisa mengikuti banyak lomba-lomba dari kelas nasional hingga internasional Wah, jadi pengen ikut nih Banyak siswa mendaftar ekstra kulikuler keren yang satu ini Selain mengikuti banyak event, baik di dalam sekolah Tapi juga di luar sekolah, tim dance SMA Trimurti juga sudah banyak mengantongi piala dari berbagai lomba yang diikuti lho Kira-kira dance ini juga menerima cowok kok Selain ekstra kulikuler, SMA Trimurti juga memiliki banyak inovasi lainnya Metode belajar 5D Learning Method yang dapat menggali potensiku ditambah ruang kelas yang bikin aku nyaman Kombo yang mantap lho Laboratorium bahasa dengan perlengkapan yang serbah canggih dan modern menurutku Perpustakaan dengan koleksi buku yang super duper lengkap SMA Trimurti tidak hanya mendukung nilai akademik, tapi juga non-akademiku Jadi tidak perlu khawatir lagi atau ragu dengan kemampuan Sudah pasti didukung kok Hari ini hari pertama aku memulai sejarah untuk memujukkan bibiku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam bagi kita semua Yang terhormat kepada Bapak Yayan Primanugraha Sarjana Science Master of Technology Selaku pemateri webinar pada siang hari ini Yang terhormat Bapak Syarif Andri Setiawan Sarjana Komputer Selaku Kepala Sekolah SMA Trimurti Surabaya Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Trimurti Surabaya Yang saya hormati kepada hadirin peserta umum dari berbagai instansi Serta kepada seluruh peserta kelas 12 SMA Trimurti Surabaya yang saya banggakan Puji syukur kehadirat atas Allah SWT Karena nikmatnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini Untuk mengikuti webinar tentang pemahaman dan pengenalan Internet of Things dan Robotik Dengan narasumber kita yaitu Bapak Yayan Perkenalkan nama saya Naura Khalilasandina Di sini saya akan memandu acara pada siang hari ini hingga penghujung acara nanti Terima kasih saya ucapkan kepada para hadirin dan pemateri Karena sudah menyempatkan waktunya Bahkan kuatah juga ya karena kita melaksanakannya secara daring Untuk acara webinar pemahaman dan pengenalan Internet of Things dan Robotik Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan membacakan rangkaian acara pada hari ini Yang pertama ada pembukaan Lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya Sambutan kepala sekolah Pembacaan Sifina Rasfumber Penyajian materi Sesi tanya jawab Puis berhadiah Closing statement Doa bersama dan akan ditutup dengan kegiatan foto bersama Baik lagi soalnya kak Soalnya Mulai takut Kalau tak rasanya jika acara pada hari ini tidak kita awali dengan ucapan Basmala Bismillahirrohmanirrohim Semoga webinar pada hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita inginkan Untuk acara selanjutnya Mari kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Untuk para hadirin diharapkan untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya dengan fitma Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih kolom chat Zoom lalu untuk selanjutnya Mari kita saksikan dan dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Trimurti Surabaya yaitu Bapak Syarif Andri Setiawan Sarjana komputer untuk Bapak Syarif waktu dan tempat dipersilakan baik terima kasih banyak luar biasa Selamat siang Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu namo budaya baik anak-anakku yang saya banggakan Pak Syarif hari ini sangat berbangga sekali kalian bisa dengan mandiri menjalankan webinar kegiatan webinar gimana kalau tahun sebelumnya ini pelaksanaan adalah dilaksanakan oleh guru kali ini kalian sendiri yang melaksanakannya dan ini adalah prestasi yang luar biasa dan Pak Syarif selaku Kepala Sekolah peserta Bapak Ibu guru sekalian sangat berbangga atas prestasi ini untuk memulai kegiatan ini maka pasir juga mengucapkan banyak rasa terima kasih pertama kepada narasumber kita Pak yang terima terima kasih Pak mau berbagi inmunya di acara webinar dari SMA Trimulti ini untuk menambah kasana dan pengetahuan serta wawasan kepada peserta didik SMA Trimulti Surabaya kemudian terima kasih juga kepada pihak-pihak yang mendukung dilaksanakannya webinar ini baik itu adalah anak-anakku selaku panitia dan anak-anakku sebabku peserta eh yang diangkat dalam webinar ini luar biasa anak-anakku yaitu tentang internet ya internet of thing ya n robotik ya ini word dijudul yang menarik ya karena ke di masa depan ini ke keterkaitan nggak kalian bukan-bukan masa depan lagi ya sekarang ini kalian dari sebelum bersekolah sekolah di SMA Trimulti sebenarnya kalian sudah hidup kalian ini sudah dimelibatkan banyak tentang tentang internet ya bahkan Pak Syarif curiga jangan-jangan nama kalian itu didapatkan oleh orang tua kalian setelah browsing di internet ya jadi kalian mulai dari awal sampai akhir sudah dikawal oleh internet kemudian kemudahan-kemudahan teknologi dan lain-lain nah ini bisa jadi sesuatu yang ini ini bisa jadi sesuatu yang membuka kesempatan yang luas atau hanya menjadi hiasan saja itu semua bergantung sama kalian ya jujur kalau dibilang iri ya Pak Syarif ini iri sekali ya dengan zaman kalian sekarang ini ya mau belajar apapun bisa mau 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 menggali apapun sesuai minatnya itu bisa ya kalau dulu kita kita ini guru-guru kalian ini kalau mau hiburan hanya bisa lihat TV TV pencet-pencet remote pindah satu saluran ke satu luar naik itu pun masih sedikit ya zaman dahulu tapi kalau kalian ini bisa-bisa eksplorasi kemana-mana saja dan kalau mau belajar dulu susahnya minta ampun ya mau misalnya mau belajar ada komputer itu harus kemana habis ini kalian bisa belajar dengan dengan sangat mudah dengan dengan luar biasa dengan bantuan teknologi dan internet bahkan untuk menjadi terkenal itu sekarang mulai dari muda itu bisa sangat bisa sekali ya zaman dulu jangan harap mau kenalan punya kenalan banyak ya susah sekali luar biasa kalian tinggal set up akun akun baik Instagram atau akun YouTube udah sudah bisa terkenal dan bisa menghasilkan jadi ini zaman yang luar biasa zaman yang diimpikan akan tetapi permasalahannya yang bisa meraih keuntungan dari zaman ini itu adalah mereka-mereka yang mau berusaha ya kalau hanya nonton menunggu ya tetap saja ya ke apa ya istilahnya kemajuan itu hanya datang setelah kita mau mengorbankan tenaga untuk mencapainya kalau kita emas kalau kita emang mengeluarkan tenaga maka kesempatan juga emang sama kita ya emang aku mengeluarkan tenaga untuk meraih kesempatan ya sama kesempatan juga emang aku ngurusin orang ini orang ini nggak bisa dengan aku ngurusin yang lain ya itu juga yang bisa terjadi sama kita semua nah oke sekarang kita akan mendengarkan pamparan dari Pak Yian Pak Sarif berharap ya kalian semua bisa mendengarkan dengan baik-baik dan cermat kemudian bisa menggali pengetahuan dari Pak Yian dengan luar biasa ya dengan dengan penuh hikmat kemudian juga digali betul-betul agar kalian bisa meraih manfaat yang banyak dari kegiatan demikian Mari kita lanjutkan kegiatan ini saya akhiri terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Bukai terima kasih kepada Bapak Syarif atas sambutannya sepatah dua katanya yang bakal sangat bermanfaat ya tentunya bagi kita semua baik Bapak Ibu dan teman-temanku sekalian yang sudah hadir di jaringan Zumbada hari ini tentunya sudah nggak sabar banget nih mau dengerin materi dari narasumber kita yaitu Bapak Yian tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari Bapak Yian terlebih dahulu selamat menikmati baik ini merupakan kurikulum tipe dari Bapak Yian Trimanugra sebagai narasumber kita pada siang hari ini mungkin ini dari teman-teman dan para hadirin bisa dibaca ya karena kalau misalnya kalau misalnya dibaca semua nih bakal lama banget karena pengalaman dan prestasi-prestasi dari Bapak Yian sendiri ini cukup banyak ya dan untuk di educationnya Bapak ini sendiri udah bersolah di ITB dan UNESA dan ini merupakan startup atau bisnis dari Bapak Yian ya dan untuk terakhir ini pada Januari 2020 sampai present dan posisinya sebagai high technology solution and product of healthcare founder and chief executive officer lalu ini untuk research experience-nya dari Bapak Yian sendiri yang sangat terbaru nih pada Januari 2018 sampai Desember 2019 dan men group ground facial of monitoring contamination of chemical area Bandung Institute of Technology and State Intelligence Agency lalu untuk yang selanjutnya untuk yang selanjutnya ini ada data journal publication dari Bapak Yian lalu untuk yang selanjutnya ini merupakan teaching experience-nya Bapak Yian sendiri ya untuk yang terbaru ini Januari 2019 sampai Juli 2019 Digital Control System Electrical Engineering di Telkom University dan ini merupakan reference dan skills-nya dari Bapak Yian ya bisa kalian lihat dan ini merupakan sangat banyak banget sekali ya dan tentunya Bapak Yian ini sangat berpengalaman baik Bapak Ibu yang berbahagia bicara tentang pemahaman dan pengenalan internet of things dan robotics pada kesempatan kali ini tentunya permasalahan itu semua akan dibahas ya dengan Bapak Narasumber kita yaitu Bapak Yian dan bagi seluruh peserta diharapkan dapat mengikuti rangkaian materi ini dengan baik dari awal hingga akhir untuk Bapak Yian waktu dan tempat silahkan terima kasih atas waktu dan tempat ya selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Bapak Kulah Sekolah Pak Sarif Andri Setiawa Daskom dan Bapak Ibu guru sekalian dan juga adik-adikku yang sangat luar biasa saya banggakan perkenalkan saya Andri Manukraha biasa dipanggil dengan Dayan ini hari ini kita santai saja ya jadi kita nggak perlu tekak karena memang saya terbiasa apa ya mendongeng dengan cara yang santai begitu dan saya pengen memperkenalkan dia juga saya ini adalah kawannya Pak Bebriana Dinata jadi kawan ketika ada di Surabaya dulu jadi sebelum merantau ke Jakarta dan Badung saya kawan akrabnya beliau cuma kita beda kelompok kealian begitu nah hari ini saya izinkan saya untuk apa namanya share screen saya akan sedikit mendongeng ya siapa tahu ini bermanfaat untuk adik-adik di masa depan begitu jadi cerita pengalaman saya berkaitan dengan seputar robotik jadi saya kurang lebih dari dulu sangat mencintai dunia teknologi ya terutama yang berkaitan dengan elektronika dan komputer begitu nah saya siang hari ini ingin bercerita ada dua hal yang sangat ngetrend untuk saat ini dan memang ini siapa tahu bisa bermanfaat untuk adik-adik ya ke depan terutama saat memilih jurusan kampus dan memberanikan diri untuk apa ya pivot ya jadi untuk migrasi bahwa ternyata kesempatan berkarir itu tidak hanya seputar yang dulu saat zaman saya memilih ya tapi memang sekarang spektrumnya menjadi lebih luas lagi nah siang hari ini saya akan mencoba berdiskusi mendongeng dengan adik-adik semuanya yang berkaitan dengan pemahaman dan pengenalan internet of thing dan robotik jadi kira-kira apa sih internet of thing jadi saya memulai ceritanya itu di industri 4.0 jadi kalau teman-teman adik-adik ini bapak ibu guru juga sekarang mengenal industri 4.0 jadi kenapa saya bercerita ini mungkin nih dibilang teman-teman cukup berat tapi ini jangan sampai teman-teman juga nggak tahu karena ketika memilih jurusan itu teman-teman harus tahu nih daya serap industri perkembangan industri saat ini itu apa saja dan apa keterkaitan pelajaran yang sudah didapatkan sekarang dengan kesempatan industri dan potensi kuliah yang ada jadi seperti fisika, kimia, biologi, matematika, dan yang lainnya itu sebenarnya itu kalau diproyeksikan ke masa depan itu apa sih nah siang ini saya akan berbicara berkaitan dengan internet of thing dan apa namanya robotik yang mana itu merupakan bagian dari industri 4.0 jadi industri perkembangan industri itu ada 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 begitu ya nah yang 4.0 ini bener-bener cukup kompleks jadi sejelamnya ada internet of thing cyber physical system cloud computing cognitive computing begitu nah saya akan membahas berkaitan dengan internet of thing dan robotiknya jadi robotik itu ada di mana-mana gitu ya jadi tidak serta-merta robotik itu berdiri sendiri dan kalau teman-teman melihat itu seperti apa ya seperti ya orang yang bisa bergerak jadi robot itu bisa beroda robot itu bisa terbang robot itu bisa menyelam dan sebagainya nah saya akan memulai dengan internet of thing ya di industri 4.0 jadi industri 4.0 ini merupakan perkembangan industri yang teknologinya itu sudah menyertakan cloud computing apa itu cloud computing jadi kalau teman-teman itu sekarang pengguna ya ada Google Drive ada Dropbox ada iCloud dan sebagainya nah itu semua teknologinya itu sudah masuk ke server data pusat untuk diolah lalu di sana ada AI nya untuk diambil keputusan lalu di feedbackan dibalikan ke robot jadi kurang lebih seperti itu nah jadi nanti di akhir saya akan mencoba untuk mendongeng beberapa video-video ya siapa tahu bisa menginspirasi juga nah apa itu sebenarnya IoT jadi sederhananya begini ya saya pakai mode oke jadi apa itu IoT IoT kalau disingkatannya ya internet of thing jadi intinya tuh begini saya menggunakan bahasa Surabayaan yang paling sederhana setiap item apapun yang berhubungan dengan fisik yang bisa disensor atau bisa diamati keadanya dengan menggunakan sensor nah lalu datanya dikirimkan ke internet untuk diamati contoh misalkan pengamatan suhu suhu di Dharma misalkan berapa suhu di sekitaran Dharma saat ini nah supaya tahu suhu lingkungan di sana kita pasang sensor sensor suhu di sana lalu datanya dimasukkan ke internet nah setelah di internet lalu datanya dimasukkan ke server diolah lalu ditampilkan aplikasi-aplikasi salah satunya misalkan PMKG dan data station yang lainnya begitu nah itu yang namanya internet of thing jadi thing apapun atau benda apapun yang bisa dihubungkan dengan internet untuk diserap informasi fisiknya nah tidak hanya sekedar suhu ya itu macam-macam bisa berupa apa ya istilahnya berupa cuaca berhubungan dengan cuaca macam-macam ada kelembapan ada suhu dan sebagainya ada yang berkaitan dengan banjir ada yang berkaitan dengan industrial juga jadi semua proses yang ada di industri itu diamati menggunakan sensor-sensor lalu sensornya diamati ke internet lalu diamati ke server pusat di robotik juga sama bahkan di mobil pun mobil yang bagus-bagus ya sekarang mobil-mobil yang bagus itu sekarang sudah menyertakan beberapa sistem teknologi internet of thing juga kita semua data sensornya di cloud ke internet supaya kita benar-benar tahu informasi apa saja yang disana jadi singkat cerita beberapa item fisik yang bisa dimonitor tuh ada sensor node misalkan ambien soil irrigation dan sebagainya datanya dikirim ke cloud computing engine nah lalu kalau teman-teman tahu BMKG kenapa bisa memprediksi hari ini hujan atau sebagainya nah ini merupakan aplikasi dari IOT jadi semua datanya di cloud lalu diprediksi sama dia oh kalau suhunya sekian kelembapan sekian kemungkinan yang akan terjadi hari ini esok lusa dan sebagainya seperti apa jadi namanya itu forecasting atau ramalan begitu ya nah itu merupakan salah satu bagian dari internet of thing jadi kalau dibilang arsitekturnya ini sebenarnya kenapa adik-adik harus tahu hari ini supaya adik-adik tahu lebih semangat belajar fisikanya, kimianya, biologinya, matematiknya jadi ini tuh yang sedang dipelajari teman-teman S1, S2, S3 bahkan di industri itu dipakai jadi kenapa saya katakan atau sampaikan hari ini supaya adik-adik itu tidak salah memilih jurusan nantinya seperti saya dulu ketika bertanya ke guru BK saya suka fisika, saya suka matematika, manfaat trigonometri itu apa dan sebagainya saat itu belum bisa dijawab nah kemungkinan dengan sekarang ngobrol santai ini teman-teman bisa melihat jadi IOT jadi kalau teman-teman tahu BMKG misalkan bisa forecasting cuaca dan sebagainya nah itu ada tahu gempal dan sebagainya salah satu teknologinya seperti ini jadi ada hardware hardware-nya ini ditempelkan ke sesuatu begitu ya ke suhu atau entah mungkin kalau untuk debit air ya sensor debit dan sebagainya lalu hardware sensor ini di program setelah di program dikirimkan menggunakan internet entah 4G, entah Lora, entah mungkin 5G sekarang atau internetnya mungkin Indium dan sebagainya lalu di sini ada backend backend itu teknologi aplikasi tapi di belakang layar nah itu diolah, dikalkulasi secara matematis nah setelah itu ditampilkan front end jadi tampilan-tampilan di aplikasi itu namanya front end nah setelah itu kita bisa baca oh ternyata ramalan cuacanya seperti ini terus kalau kita berbicara taksonomi ini mungkin bisa dicadat karena ini mungkin nanti bakal tahu ya ketika kuliah dan sebagainya bakal bisa mempelajari secara lebih mendalam nah jadi di IoT taksonominya itu apa aja mulai pertama itu perception jadi perception itu ibaratnya kayak kita itu sensor fisiknya kalau kita dicubit sakit kalau kita merasakan panas aduh panas, aduh dingin dan sebagainya itu perception jadi perception itu adalah sistem informasi fisik yang diubah dalam bentuk informasi nah setelah itu ada preposition jadi informasi yang awalnya berupa data digital atau data analog di elektronika tadi diubah dalam bentuk data yang komputer tahu gitu nah namanya preposition setelah itu datanya dikirimkan ke cloud menggunakan communication nah di middleware ini kita berbicara datanya diramal oh kira-kira kalau kondisinya seperti ini daerah monochromo misalkan nah itu bakal hujan apa enggak dan sebagainya nah itu ditampilkan di aplikasi dalam hal ini misalkan aplikasi BMKG atau mungkin ramalan-ramalan yang lain windy apa itu macam-macam itu banyak gitu nah itu salah satu manfaat IoT jadi kalau berbicara perception beberapa sensornya banyak ada sensor cahaya ada sensor mikrofon ada kamera ada sensor pekerakan ada location sensor ada magnetometer jadi sangat banyak sekali sensor nah nanti teman-teman bisa bisa nge-capture ini atau nyadet nah nanti kalau diterangin satu-satu enggak bakal cukup tapi saya akan meng-highlight secara umum gitu supaya teman-teman punya gambaran kalau teman-teman tahu magnetometer magnetometer itu basic dari kompas jadi kompas digital itu menggunakan magnetometer nama sensornya kalau location sensor biasanya kita menggunakan GPS GPS itu juga macam-macam GPS apa namanya mulai yang kelas cuma tiga satelit satu-satu dan sebagainya itu macam-macam model triangular model GSJZ dan sebagainya yang digunakan di smartphone yang canggih-canggih sekarang flagship itu juga pakai GPS yang bagus terus movement sensor itu nama sensornya biasanya akselerometer movement sensor jadi movement sensor ini akselerometer biasanya bisa menghitung percepatan di handphone biasanya juga ada terus ada kamera kamera ini macamnya banyak sekali ada RGB ada RGBD pakai depth pakai lidar dan sebagainya ada stereo kameranya double nah tipikal kamera stereo itu yang di handphone-handphone sekarang di belakang layarnya itu banyak kamera ada dua, tiga, empat dan sebagainya yang depth biasanya bisa mengukur jarak nah itu kayak kamera-kamera flagship yang bisa mengukur jarak oh kurang deket kurang jauh itu seperti itu terus ini berbicara pre-position jadi kalau kita berbicara ini macam-macam alat yang ditempel ke sensor yang dipasang di beberapa tempat nah itu tuh alatnya ada yang namanya smart device sama gateway jadi smart device itu semacam saya sebutkan contohnya ESP8266 Arduino basic Arduino terus ada ethernet seal untuk nge-cloud ke atas di smart gateway nya terus mungkin yang lebih advance lagi kalau berbicara dengan kamera mungkin ada Raspberry, Pegelbone ada Cubibot dan lain sebagainya itu beberapa microcontroller smart device atau single port komputer jadi kurang lebih preprocessing ini melibatkan yang namanya microcontroller atau SBC SBC itu singkatanya single port komputer untuk mengolah data dari sensor tadi sebelum dikirim ke apa ya ke internet nah ini berbicara komputernya kalau komputernya banyak sekali sorry ini berbicara communication nya bisa berbicara bluetooth jadi kalau sensornya banyak untuk sebelum ke jadi sebelum ke gateway ini masing-masing apa namanya masing-masing alat itu dikirimkan pakai bluetooth ke gateway nya gateway itu ibarat router kalau di rumah teman-teman sudah kenal semua ya ada router semua laptop terkumpul ke situ datanya sebelum ke atas nah itu gateway namanya smart gateway nah jadi ada yang bisa menggunakan zigbee ada menggunakan wifi macam-macam gitu jadi intinya adalah sarana telekomunikasi untuk menghubungkan si device sensor tadi supaya bisa nge-cloud ke internet intinya itu nah kalau berbicara middleware itu banyak sekali jadi kita berbicara mengumpulkan data jadi setelah dikirim ke internet di internet itu mau ditampung di mana gitu jadi kira-kira logbooknya lah gitu itu ditampung di middleware biasanya kita menggunakan satu database database itu banyak sekali ya mulai kerap GL SQL no SQL macam-macam sekali bentuk bentuk database itu nah nanti setiap apapun data yang sekarang di cloud di internet itu pasti menggunakan database jadi sepanjang pencapatan digital begitu nah disana ada big data analisa ada security ada cloud service macam-macam jadi supaya datanya tidak bisa di-hack supaya datanya aman supaya datanya bisa diambil untuk diolah supaya datanya dianalisa diterjemahan dan sebagainya itu IoT middleware jadi IoT itu perjalanannya panjang supaya kalau teman-teman kalau pengen tahu ramalan BMKG ya ramalan cuaca itu itu alurnya itu seperti itu nah ini tuh alur di mana data itu dikumpulkan diolah di analisa nah yang terakhirnya application jadi kalau teman-teman pengen tahu application apa aja ya banyak jadi kalau misalkan salah satu contoh IoT misalkan salah satu implementasi IoT yang sering teman-teman pakai salah satunya adalah di teknologi Grab atau Gojek di mana lokasi driver itu bisa dilihat di aplikasi handphone kita nah application itu adalah tampilan aplikasi kita nah itu kita berbicara transportasi ya kalau kita berbicara apa namanya supply chain logistik dan sebagainya teman-teman tahu oh ini tracking posisi barang saya sampai mana gitu misalkan teman-teman rumahnya Surabaya beli barang di Bandung misalkan nah itu kan bisa di track dan sebagainya itu supply chain logistik terus smart agriculture ada drone dan sebagainya itu ada sensor untuk tanaman dan sebagainya itu ada di sana health and fitness ini biasanya ada di smartwatch ada di handphone dan sebagainya ini aplikasi salah satu aplikasi dari IOT home automation ya jadi rumah saya itu saya pasang juga home application jadi kalau pengen nyalain lampu ya tinggal hey Google nyalakan lampu dapur lampu depan dan sebagainya kalau waktu matiin ya mati otomatis begitu bahkan kalau pengen apa namanya nyari sesuatu ya tinggal hey Google carikan saya informasi ini ini sudah berhasil sendiri jadi itu home automation jadi enak jaman sekarang itu benar-benar luar biasa nah ini di salah satu di agriculture jadi karena sekarang mencari patan itu susah jadi makanya IOT di agriculture itu juga ada gitu makanya ada apa namanya tanaman yang nanti itu nanti itu sawah itu bisa di airi otomatis bisa dicek kelembapannya suhunya bisa ngasih pupuk otomatis dan sebagainya itu salah satu implementasi dari IOT untuk agriculture jadi karena cukup susah mencari Pak Tani atau Bu Tani sekarang makanya generasi milenial ini diarahkan untuk mengenal teknologi dan tetap bercocok tanam gitu ya baik apa namanya tanaman yang vertical farming itu yang raknya bisa dikeser-keser itu nah itu itu salah satu implementasi dari IOT dan salah satunya untuk menggerakkan adalah implementasi dari sistem nah ini di smart home salah satunya seperti ini nah saya dulu pernah bekerja juga di apa perusahaan smart home dan smart city begitu ini salah satu implementasi otomasi rumah nah itu IOT sekarang kita lebih advance lagi berbicara tentang robotik jadi ketika kita sudah tahu informasi nih di handphone ya di smartphone kita informasi di internet kita nah beberapa sektor entah di industri yang biasanya banyak kan di industri ya atau mungkin di apa rumah atau mungkin di sawah dan sebagainya itu butuh aktuator atau penggerak nah penggeraknya itu robotik nah sebenarnya robotik itu apa aja sih nanti saya kasih contohnya ya jadi ketika berbicara robotik mungkin teman-teman yang ada di penaknya itu ya seputar ini gitu seputar salah satu robot ini robotnya now ya jadi dia bisa berbicara bisa berbicara bisa berbicara layaknya boneka dan sebagainya ini mungkin robot yang mungkin teman-teman kenal nah nanti ada lagi robot yang beroda terbang di air dan sebagainya itu sangat membantu untuk kebutuhan kita nah lalu apa manfaat dari sebuah sistem robotik sistem robotik itu memiliki manfaat yang memang luar biasa ya jadi benar-benar untuk membantu kita dalam hal istilahnya apa ya dalam hal memudahkan proses nah nanti saya akan bercerita juga kenapa kemarin sempat ada demo tentang omnibus law dan sebagainya kenapa isu tentang apa ya semua pekerjaan akan digandingkan robotik dan sebagainya nah lalu kita kerja apa nantinya dan sebagainya isu-isu itu nanti mungkin akan memberikan semangat kepada teman-teman ya jadi ini tidak untuk generasi sekarang dan yang kemarin tapi ini untuk generasi masa depan makanya robotik ini saya pengen membagikan dongeng saya ini kemana aja sih sebenarnya arah dari sebuah robotik ini nah kalau kita berbicara tentang robotik robotik itu sangat banyak sekali ada di industrial manufacturing ada di warehouse picking ada di consumer good assembly ada explosive disposal ada medical surgery ada food service agriculture self-driving cars kita ambil misalkan contoh di industrial manufacturing ya industrial manufacturing itu kalau teman-teman tahu assembly dari apa ya kalau BMW Mercy mobil-mobil itu kan yang ngelas yang pasang apa kabin sasis kaca dan sebagainya itu sudah tidak full manusia tapi ada integrasi mungkin bisa dibilang sekitar ya mungkin 80% 20% ya 80% nya sudah dikerjakan assembly-nya oleh robotik jadi jangan dikira apa namanya pekerjaan yang manusia lakukan dulu di industri 3.0 itu masih bisa dikerjakan sekarang karena di assembly industri aja itu sudah menggunakan seperti itu terus kalau teman-teman apa ya sekarang gak asing ya mendengar tata Amazon Alibaba itu Aliexpress dan sebagainya ya itu mereka warehouse nya gudangnya itu sudah menggunakan sistem robotik ya jadi ada namanya smart warehouse management system jadi yang ngangkut barang-barang misalkan dari gudang itu ngambil terus nanti sampai dibungkus ke itu semua dilakukan oleh sistem robotik begitu nah di dalamnya ada robot-robot yang digunakan untuk pemindahan barang di gudang untuk picking apa namanya itu barang dan sebagainya dulu forklip kalau teman-teman tahu forklip ya yang ada forklip nya itu itu masih manual ada sopir nya sekarang saya juga mengembangkan forklip itu sudah berubah ke arah autonomous jadi gak ada sopir nya semua autonomous bisa bekerja 24 jam non-stop nah itu adalah salah satu implementasi robotik kalau kita berbicara consumer good assembly packing packing barang coca-cola misalkan atau minuman-minuman itu semuanya menggunakan robotik jadi sudah apa ya setelahnya campur tangannya campur tangan robotik hampir dibilang manusia itu sangat di karena kan kejaran dari apa namanya itu aktivitas dari industri itu kan dinilai dengan uang karena kalau lambat itu akan berproses ya labanya menurun dan sebagainya ya otomatis sekarang makanya peluang pekerjaan itu bukan ke arah yang seperti dulu gitu ya nanti silahkan bertanya lalu solusinya buat generasi milionier seperti apa kalau lawan pekerjaan itu sudah menghilang lalu jurusan apa yang kira-kira bagus dan mungkin prospek dan sebagainya di industri dipakai atau mungkin seperti saya ini membangun startup ini silahkan ditanyakan juga gitu ada juga contoh berikutnya di explosive disposal jadi saya juga mengembangkan robotik untuk deteksi kalau ada misalkan ancaman bom ancaman ladakan kimia dan sebagainya menggunakan drone menggunakan mobile robot itu kita juga mendevelop jadi itu luar biasa sekali jadi untuk military grid itu ada medical surgery juga sama jadi robotik itu kalau untuk aktuator atau untuk di fisiknya biasanya ini digunakan untuk operasi ya operasi itu tidak beberapa negara maju rumah sakit keren itu sudah tidak menggunakan dokter banyak gitu ya jadi ada cuma ada satu sampai tiga dokter doang yang mengendalikan robot yang ada tangannya tangannya itu yang langsung mengeksekusi pasiennya nah itu salah satu aplikasi di medis terus food service juga sama beberapa negara juga ada sudah mengantarkan makanan menggunakan robotik juga termasuk yang dibilang AI IoT robotik itu satu kesatuan termasuk kayak kita pesen makanan dan sebagainya itu menggunakan teknologi robot tapi robotnya tidak ada aktuatornya dia hanya sekedar mesin yang ditaruh di server kayak go food, grab food, dan sebagainya di agriculture juga sama untuk membacak sawah dan sebagainya untuk panen untuk ngecek ini buahnya masak atau belum pengairan dan sebagainya itu menggunakan robotik self driving cars yang terakhir jadi kalau teman-teman nanti naik taksi dan sebagainya naik mobil sekarang kalau teman-teman sudah tahu Tesla salah satu yang mungkin bisa sudah dinikmati salah satunya seperti Tesla jadi self driving cars to merupakan bagian dari pengembangan robotik nah ini yang saya ceritakan tadi jadi kalau kita berbicara apa namanya sistem robotik assembly assembly line-nya sampai mobilnya jadi itu hampir mayoritas di handle oleh robot nah robot jenis ini namanya adalah robot manipulator arm manipulator robot lengan jadi dia itu seperti lengan tangan yang bergerak ke sana kemari meng assembly nah ini hampir di beberapa bagian itu tidak hanya mobil ya mungkin beberapa jenis kendaraan yang lain atau mungkin jenis bidang bisnis yang lain itu sudah menggunakan seperti ini bahkan part-part kecil itu juga dikerjakan robot kelas saja itu dikerjakan robot nanti saya akan coba tunjukkan videonya ini yang saya ceritakan tadi jadi karena susah ya nyari apa namanya ya nyari petani saya aja itu orang kampung orang kampung yang memang sudah nggak suka tani ya jadi sampai sakit di punggung gitu apalagi generasi milenial ya pasti nggak mau mau perjudak tanam nggak mau nyanggul sepertinya nah sekarang kita kembangan juga ada traktor otomatis untuk membacak sawah jadi membacak sawah itu dari ipad aja gitu tinggal apa namanya tinggal di search lokasinya dimana yang mau dibacak udah jalan untuk mengairi pakai drone jadi kalau dulu saya di sawah ya dipompal di punggung ini nyemprot pesticida itu itu juga repot nah sekarang ngairi sawah pakai diesel otomatis juga nyemprot pesticida pakai itu juga dan sebagainya bahkan panen itu juga menggunakan itu juga untuk ngecek daun mana yang kena hamal dan sebagainya itu pakai drone pakai image processing pakai kamera itu semua sudah terintegrasi jadi kita tinggal menunggu aja kapan bisa diimplementasikan secara menyeluruh di negara kita dan mungkin di beberapa bagian besar negara lain ini juga sama nanti pasti kedepan juga namanya grocery ya namanya supermarket dan sebagainya pasti akan otomatis mungkin teman-teman yang sering main ke mall dan sebagainya ada salah satu mungkin saya lupa namanya ya di restoran sushi gitu dia sudah menggunakan model bar yang muter gitu ya jadi makanannya itu sudah tinggal ngambil di sana dan sebagainya payment gatewaynya sudah self-service semuanya sudah sekarang benar-benar apa ya mungkin dulu karyawannya sangat banyak gitu ya sekarang sudah minimalkan bahkan yang masak aja beberapa restoran yang memang fast food ya itu sudah menggunakan teknologi robotik untuk beberapa bagian masakan yang memang bisa dikerjakan di sana menggunakan admin robotik nah ini ditambang ada yang berjutan tadi ditambang sebagainya tambang juga sama dulu ada traktor ada eskavator dump truck gitu ya itu dulu menggunakan manusia gitu sekarang sudah hampir semuanya di handle oleh robotik jadi sudah otomatis trucknya bukan ukuran dump truck yang mungkin di DKLH setiap pagi ngambil sampah itu enggak tapi dump truck yang gede-gede banget gitu itu sudah otomatis sudah tanpa supit nah itu teknologinya macam-macam nanti saya sempat singgung sedikit dan kira-kira apa aja yang dipersiapkan di sana nah ini sebelum kita beranjak ke karir saya akan tontonkan beberapa video semoga teman-teman terbayang ya yang saya ceritakan dongeng-dongeng saya itu supaya terbayang mungkin yang pertama ini di Amazon ya nah ini nah ini ini bayangkan ya di warehouse ini namanya semat warehouse management system jadi kalau dulu ngangkat-ngangkat barang itu harus menggunakan manusia didorong pakai jack pallet dan sebagainya pakai port clip sekarang sudah benar-benar menggunakan teknologi robot ini robotnya namanya GV automated ground vehicle yang tadi disempat dibaca sama siapa ya ini robotnya otomatis di program oleh apa namanya AI AI nya di cloud nah data semua datanya ini di input jadi kalau kita belanja kalau kita belanja gitu ya set ke Alibaba GV nah dia otomatis langsung akan milih barang ini diambil masukin gudang ini nanti yang bakal ngangkat robot nomor sekian-sekian nah ini salah satu teknologi yang ke depan di semua gudang industri pasti akan menggunakan ini nah praktis kita tuh cuma milih barang oh barang ini masukin sini scan udah jadi pekerjaan di gudang itu tidak seperti dulu lagi lama-lama akan digantikan oleh robotik jadi peran manusianya itu sangat dikit sekali terus selanjutnya ini di salah satu minuman favorit kita nah ini saya saya tahu ya kalau bikin botol gede itu ya awalnya terkecil gitu terus nanti di injeksi ditiup sus gitu dia akan jadi gede ini semua robotik ya semua robotik nah ini mulai gede mulai gede nanti ada yang namanya PLC program yang belajar kontrol ada yang namanya SCADA ada yang namanya apa namanya BCS dan sebagainya jadi semua bentuk-bentuk otosistem otomasi industri ini ini merupakan ya pekerjaan yang saat ini itu sudah tidak ada campur tangan manusianya hampir tidak ada campur tangan manusia hampir semua masuk ke sistem robotik nah ini nah ini saya coba cepatkan ya sampai ke level ini karena videonya 10 menit sendiri nah ini ini jadi udah gede kan botolnya nah sekarang setelah ditiup jadi gede ini setelah gede nah udah labeling labeling juga otomatis gitu kan nah terus abis itu sampai pengisian nah ini diisi packaging mengisi dan sebagainya itu otomatis juga nah ini ada yang bagian ngisi dan sebagainya labeling terus ini ngasih apa tutup itu juga otomatis karena memang sebisa mungkin diminimalkan bakteri-bakteri yang ada ya jadi memang ini tuh sangat pening sekali nah ini oke ini pakai robotik semua oke udah kan setelah itu apa aja sih selanjutnya nah ini yang ditambang tadi saya ceritakan yang ditambang ya ditambang ini dalam truk ini ngangkut ini sudah otomatis ini tidak ada manusianya jadi yang sebentar ini ya saya ceritakan dikit oke oke jadi bagian yang ini ini semacam kayak google maps tapi ini peta yang memang mengetahui kontro fisiknya nah teknologinya salah satunya namanya SLAM di robotik SLAM itu adalah simultaneous localization mapping jadi dia memetakan keadaan sekitar menggunakan perpaduan fusion sensor yang sensornya itu ada 3D lidar jadi lidar yang bentuknya 3 dimensi ada RGBD kamera ada GPS dan sebagainya jadi combined terus ketika ini dioperasikan ya dia benar-benar otomatis nah ini merupakan bagian dari cabang robotik yang disebut hgv automated ground vehicle jadi robot secara otomatis tanpa supir yang ada di darat nah ini benar-benar ya tidak mengecilkan orang yang bercita-cita ditambang tidak tapi memang inilah fakta jadi teman-teman supaya punya gambaran ke depan itu mau ngambil apa apa peran dari keilmuwan yang sudah digeluti saat ini gitu gitu oke ini robot ini otomatis jadi yang sensor ini muter ini ini namanya 3D lidar dia seperti mata gitu yang bisa melihat dan memetakan lingkungan ini ada yang kelihatan muter itu ini 3D lidar ini diisi sampai penuh gitu ya saya cepatkan penuh nah terus setelah penuh dia juga ini mau parkir gitu ya yang ini nah yang ini pasti jalan sendirian semua jalan sendiri nah jalan sendiri semuanya ini truknya gede-gede ya bukan truk yang kecil-kecil bukan ditambang oke selanjutnya ini autonomous driving car kalau teman-teman tahu Tesla dan sebagainya nah ini juga saya pernah sempat membantu riset ini ketika dulu di ITP jadi bagaimana bagaimana mengembangkan sistem otomasi yang ada di kendaraan listrik nah kalau teman-teman tahu ECU ya elektronik kontrol unit di kendaraan mobil nah itu juga pasang otak ditanam robotik untuk ini nah ini teknologinya jadi kayak lidar tadi itu bisa membangun peta yang bentuknya kayak gini jadi yang warna putih-putih jadi kita tahu jalan-jalan ini yang warna hijau ini merupakan namanya path planning jadi path planning ini adalah semacam rute yang akan kita tempuh nah yang warnanya merah ini adalah radius bahaya yang putih-putih ini adalah kontrol bangunan dan sebagainya nah ini kalau di apa namanya kalau di robotik sistem ini namanya path planning jadi supaya bisa otomatis itu perlu adanya perencanaan perjalanan dan sebagainya nah itu benar otomatis oke udah bayang ya ini ada satu keilmuan namanya ROS robotik operatif sistem nanti di akhir saya saya bagikan ya apa itu ROS dan bagaimana cara ini yang saya bilang tadi benar-benar ini luar biasa ya ngelas aja sekarang menggunakan apa namanya ngelas aja sekarang benar-benar menggunakan robot gitu ini ngelas bahkan nanti ketika dicepetin ya ini assembly line assembly line apa namanya yang menunjukkan perakitan mobil nah ini namanya robot arming manipulator jadi robot lengan jadi mulai chassis dan sebagainya ini saya cepetin sedikit nah ini mobil-mobil mulai ngelas assembly dan sebagainya ini sudah pakai robotik jadi kalau ditanya kira-kira nanti peluang pekerjaan seperti apa ini coba kita diskusikan ya nah ini pengelasan juga sama hampir semuanya menggunakan sistem robotik bayangin nah ini manusianya dimana manusianya cuma ngecek-cek aja di pinggir sini gitu nah ini oke semuanya hampir semuanya robotik terus ini yang ada di sawah yang saya ceritakan tadi jadi kalau dulu nyemprot hama itu pakai apa namanya pakai pompa dan sebagainya terus ngecekin macam-macam itu pakai manual sekarang seperti ini bahkan ngecekin gulma aja itu pakai ini ini ngecekin apa buah yang sudah masak atau belum itu juga menggunakan robot nah ini nah ya kan ini menggunakan image processing kalau sudah tahu AI dan sebagainya image processing nya diterjemahkan oleh AI nya itu oh ini masak oh ini belum gitu luar biasa sekali sawah ya jadi ini ngecekin apa penanaman bibit nah ini ngecekin ini oh ini seperti ini kondisinya warnanya seperti ini nah perlu diapain terus setelah itu nah ini kalau pengen belajar drone SMA pengen ngoding tapi ngoding yang gak perlu yang susah-susah ini salah satu cara untuk membuat drone itu autonomous menggunakan bahasa scratch webinar drone nya bisa jalan sendiri tinggal kayak puzzle yang tinggal di apa maju berapa terus berputar kanan berapa maju lagi dan sebagainya landing take off semua dikerjakan oleh program ini secara otomatis ini bisa menggunakan simulator simulasi bisa menggunakan yang namanya apa namanya drone beneran gitu nah nanti kalau ditanya sebenarnya inilah manfaat trigonometri inilah manfaat beberapa hukum-hukum fisikal lainnya hukum penyutan dan sebagainya di sini gitu jadi kalau pengen tahu implementasinya di sini saya dulu nyesal zaman SMA itu gak belajar matematik beneran belajar fisika beneran itu menyesal karena ternyata ternyata keilmuan itu sangat dibutuhkan sekali sebagai dasar kita memprogram ini sudah habis terus kita kembali ke powerpoint nah kita akan diskusi lagi kira-kira karirnya itu gimana aja sih gitu kalau kita berbicara nah ini sempat ada demo yang dulu tentang Omnibus Law jadi kalau sudah didebut asing terus dikerjakan oleh robot kita mau kerja di mana coba sekarang itu pertanyaan yang besar gitu pertanyaan yang memang harus dijawab mulai saat ini dan teman-teman jangan sampai salah menentukan pilihan mau kuliah di mana itu penting gitu ya kita berbicara jadi ini permisi Bapak Yayan mohon maaf sebelumnya menyelah ya untuk waktu penyampaian materinya kurang 15 menit ya Bapak oke siap oke siap terima kasih jangan sungkan-sungkan untuk menyelah saya karena sifatnya santai dan diskusi aja oke selanjutnya saya berbicara tentang apa namanya oh ya di saya malah kurang 7 menit ini waktunya oke jadi skill yang di robotik itu sangat-sangat dibutuhkan ya ini apa aja sih ada namanya ROS saya bilang ROS ROS itu namanya robotic operating system bagi teman-teman yang sudah mengenal seperti Arduino ya jadi mungkin bagi yang belum saya akan menceritakan yang paling sederhana begini jadi kalau mau program robot diperhatikan ini sebuah robot ya jadi kalau mau program robot dulu itu harus menguasai semua keilmuan mulai dari saya bercerita tentang gambaran umum robotik itu ilmuanya apa aja ya mulai mechatroniknya elektroniknya mekanikalnya mulai belajar ilmu kontrol atau ilmu kendalinya mulai image processing kalau mau pasang kamera dan semua ilmu-ilmu sensor di dalamnya nah di ROS ini ini semacam kayak suatu framework atau semacam kayak kumpulan library kumpulan program ketika teman-teman pengen belajar cuma bagian misalkan sensornya saja itu bisa robotnya sudah jalan tanpa pengen pengen kembangkan yang lainnya nah salah satu framework atau aplikasi atau operating systemnya namanya ROS jadi istirahnya ROS ini adalah sebuah aplikasi belajar atau pengembangan robot yang memang sudah terintegrasi semua ada di sana jadi pengen belajar robot dari sisi manapun itu bisa nah berikutnya adalah komputer vision nah ini kamera ini saat ini benar-benar sangat menarik ya menarik sekali kenapa? karena memang menggantikan mata manusia di robot itu supaya bisa bekerja otomatis komputer vision ini ada image processing dan spk nya supaya robot itu bisa tahu ini apa sih gambarnya bisa didentifikasi ada mesin learning mesin learning sama area reinforcement learning itu adalah bagian dari capang AI dari kecerdasan buatan mewakili otak kita dan sebagainya itu yang bisa ditanamkan di sana untuk mengambil keputusan apakah ini bilok kanan, bilok kiri, apakah buahnya sudah masak atau belum ada programming juga programming itu yang paling pokok mayoritas di robotik yang digunakan adalah C++ plus untuk bahasa hardware dan python untuk bahasa software yang lebih tinggi lagi nah itu teman-teman bisa mulai belajar dari sana nah ini beberapa apa ya istilahnya lembaga besar dunia yang sudah mengembangkan mulai dari Geek Plus, Rating Robot, Grey Orange, Epson Robot, Robby, Poston Dynamic, Unit Dose ini merupakan beberapa lembaga riset robotik dunia yang sudah produk-produknya sudah bisa kita nikmati nah sekarang kita berbicara tentang petnya nih kira-kira kalau pengen belajar robotik apa aja yang paling fundamental nah ini ada kontrol teori ini berkaitan dengan bagaimana robot itu harus memenuhi referensinya nah itu namanya kontrol teori ada IoT, sistem sensor ada mekatronik yang berbicara bagaimana irisan pelajaran mekanika dan pelajaran elektronik ada mesin learning AI masuk disini ada robotik itu sendiri yang mengelola semuanya ada juga computer vision nah computer vision itu berkaitan dengan image processing kamera per kameraan gitu ada bagaimana membuat robot jadi otomatis autonomous vehicle seperti autonomous driving car Tesla dan sebagainya ada embedded system yang berbicara dengan microcontroller atau komputernya itu sendiri dan sistem instrumentation jadi instrumentation itu adalah sistem sensor nah itu sistem-sistem jadi ini mungkin bisa dicatat jadi pengen berkarya di mana dikontrol teori, IoT, mekatronik, robotik, computer vision ini merupakan skill-skill yang memang di masa depan itu kepakai dan jadi duit gitu nah kalau pengen ngomongin dari basic intermediate sampai advanced sebenarnya kita semua itu berbicara tentang sistem yang memang terjenjang ya nah ini harus saya kenalkan sekarang di robotik itu semuanya jadi satu mekanikalnya, elektrikalnya, civilnya, softwarenya, sistemnya itu jadi satu jadi makanya kalau teman-teman pengen berkarir dalam dunia teknologi ini semua itu sebenarnya beririsan lalu bagaimana bagian pokoknya yang paling penting untuk menjadi konsentrasi teman-teman kalau kita berbicara seperti ini ya nah ini kalau basic ya matematika fisik ini harus advanced terus ini pengetahuan umum ya pengetahuan umum ini harus tahu jadi harus strong strong knowledge disini terus habis itu basic programming ada basic algoritma ada algoritma decision maker ada filter kalau untuk perception terus ada control teori mulai dari BID non-linear control reverse control dan sebagainya bahasa programnya ada C++ Python dan Scratch terus instrumentasinya ada microcontroller ada Arduino dan sebagainya sensor, aktuator, porno ini basic-basic yang harus ketahui ya jadi supaya teman-teman ngerti kalau belajar robotik itu apa aja sih gitu tapi ini simulatornya ada jadi nggak perlu beli fisiknya dulu jadi simulatornya ada tapi at least ini list yang mungkin bisa dicatat kalau teman-teman interest di dunia teknologi kalau berikutnya kita berbicara intermediate ya ini yang saya sebutkan tadi embedded sistemnya ada control BID SBC, SBC itu single report computer ada RTOS, real time operating system jadi operating system tapi yang benar-benar real time ada computer science nya ada algoritma struktur OOP itu object oriented programming jadi pemrograman berbasis oriented gitu ada megatronik ada pergerakan motion ada motor bagian motor itu bisa di control gitu ada hydraulic and panematic kalau teman-teman menggunakan robot manipulator pakai ARM tadi ada 3D desain yang suka gambar desain-desain kalau pengen ke engineering 3D desain sangat ini ada IoT ada computer vision ada machine learning dan lebih kompleks lagi macam-macam sekali ada UAV AGV ROV macam-macam nah ini yang agak advance nya jadi nah ini ini yang advance jadi kalau teman-teman tahu ketika SMA nanti ketika kuliah S1 sudah jago S2 S3 gampang ketika di industri gampang nah ini yang paling makanan jadi uang itu ini ada ROS robotic prasystem jadi suatu platform aplikasi untuk pemrograman robotik lebih mudah jadi ini framework isinya seperti ini di bawahnya ada advanced machine learning itu AI ada deep learning resource learning ada autonomous system SLAM yang saya ceritakan tadi simultane use regulation and mapping ada navigation system jadi kalau bikin path planning bikin petal dan sebagainya itu pakai autonomous ada opsi track yang lainnya itu adalah cybernetics human machine interaction kinematic heptics dan sebagainya ini campang-campang advance lainnya lainnya ini yang saya singgung ROS ini bisa belajar mulai sekarang kalau teman-teman ingin belajar bahasa dasarnya ini di gunakan untuk apa namanya memprogram robot robotnya apapun suka robot beroda boleh robot terbang drone boleh ROV yang ada di apa namanya air juga boleh terus ini environmentnya dan sebagainya mungkin ada yang pengen nanya lebih detail lebih ROS nanti bisa kontak saya atau ngobrol di akhir itu enggak masalah jadi intinya ROS ini semacam kayak aplikasi yang bisa kita manfaatkan bener-bener supaya kita dalam belajar robotik ini gampang nah apa namanya nanti kalau ada yang interese dan waktunya masih ada mungkin saya akan tunjukkan setelah kalau memang diminta ya kalau ada yang interese simulator ROS simulator ROS terus berikutnya intinya di ROS tadi kita open source enggak bayar sama sekali cukup di install laptopnya pakai Ubuntu pakai Linux kita bisa belajar robotik di sana nah ini mungkin aplikasi yang saya ceritakan tadi di industri ada forklip ada IGV ini banyak sekali ini drone nah saya juga mengembangkan drone juga salah satunya nah terima kasih selesai ini waktunya masih ada enggak kalau masih ada saya tunjukkan video robotic operating system yang tidak di robot asli saya menunjukkan ke simulator saya mohon izin ke moderator mas ada waktu enggak iya masih ada pak kurang lebih masih ada sekitar 5 menit oke baik saya coba izin tunjukkan ya supaya mungkin teman-teman juga terbayang kira-kira apa sekomplek apa sesusah apa dan sebagainya ya jangan sampai kita hanya kebayang-bayang aduh ini masih jauh masih nanti dan sebagainya enggak enggak ini sudah dekat di depan mata kok kita tinggal apa namanya istilahnya tinggal ya tinggal bergerak aja oke ini sepertinya ini kita buka terus terus oke oke Oke, saya coba sharing screen, mohon izin lagi. Sharing screen yang pertama di sini. Ini saya coba play. Kalau gambarnya sudah, semoga gambarnya sudah nongol di sana. Jadi, ini ceritanya adalah saya membangun sebuah sistem robotik. Ada drone, mengikuti robot yang ada di darat. Robot beroda, oper robot. Dia itu menyisir, otomatis tidak dikendalikan sama sekali. Dia menyisir daerah-daerah. Saya dalam simulasi ini adalah dikontakan untuk menyisir daerah-daerah yang terkontaminasi, zat kimia berbahaya. Ceritanya begitu, misi dia. Dia itu sama sekali tidak punya peta awalnya. Ini yang sebelah kanan ini adalah peta fisiknya. Jadi, yang ada biru-biru ini adalah scanning lidar, sensornya. Terus, yang bawah ini robotnya punya ID tertentu, diteteksi pakai kamera. Yang sebelah kiri pojok, kiri bawah ini, peta yang ada di operator. Oh, robotnya ketika maju, 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 ketemu perempatan kecil, dia akan membangun peta lagi. Peta inilah yang disebut dengan SLAM. Simultaneous Localization and MEP. Jadi, dronenya ngikutin dro, jalan. Ini pojok kanan atas, ini merupakan lingkungan fisik. Jadi, simulator fisik. Jadi, seolah-olah robotnya itu fisik beneran. Nah, ini kamera tampak bawah, pojok kanan bawah ini adalah kamera bawah dari dronenya. Nah, yang pojok kiri atas ini, ini terminal kontrol untuk mengendalikan robotnya, sama dronenya. Nah, semuanya ini dikerjakan menggunakan namanya framework aplikasi robotic operating system. Jadi, teman-teman enggak perlu beli uangnya banyak dulu enggak. Jadi, kalau punya laptop, download Linux, download ROS, bisa belajar robotiknya. Bisa belajar kameranya, belajar robotnya yang di bawah, robotnya di atas. Nah, nanti saya tunjukkan ya. Selanjutnya, untuk implementasi di lapangannya seperti apa. Saya tunjukkan implementasi lapangannya seperti apa. Saya coba share screen lagi. Nah, ini. Oke. Nah, jangan fokus sama background-nya ya, yang lagi lewat. Jadi, ini itu robot benerannya. Jadi, ini salah satu tugas tesis saya dulu. Sekarang saya produksi jadi produk di startup saya juga. Jadi, robot yang benerannya ini di bawah, yang dronenya di atas. Ini jalan sendiri. Saya waktu itu cuma motret-motret doang. Bener-bener otomatis. Jadi, dia sudah punya peta, menyisir area-area ini. Tapi, ini belum ada jad kimia berbahayanya. Jadi, kalau ada jad kimia berbahayanya, ya susah di video. Karena saya harus pergi. Jadi, ini bener-bener dia jalan sendiri, otomatis dronenya mengikuti. Ini aslinya gini. Jadi, setelah diprogram, nanti bisa simulatornya dipindah ke sini. Oke, jadi ini lumayan menguras keringat juga sih permainan ini. Oke, mungkin seperti itu ya. Jadi, silakan kalau ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator, mohon dipandu. Dan kita nyantai aja. Jangan panggil saya Pak, panggil saya Mas aja, karena saya masih muda ya, dan dipanggil Mas seperti yang lainnya. Oke, terima kasih. Dari saya cukup sekian, Mangga. Silakan. Oke, terima kasih kepada Mas Yayan ya, atas informasi mengenai pemahaman dan pengenalan Internet of Things dan Robotics. Dan ini tentunya bakal sangat bermanfaat sekali ya, bagi kita semua. Lalu, untuk selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Jadi, bagi para peserta yang mempunyai pertanyaan, silakan langsung saja bertanya. Atau, jika tidak bisa melalui, secara langsung bisa bertanya melalui Zoom yang sudah tersedia. Lalu, untuk siswa kelas 12 memiliki satu kesempatan untuk bertanya, dan untuk peserta umum memiliki dua kesempatan untuk bertanya. Silakan yang mau bertanya, bisa langsung saja. Oke. Amin sih, Pak. Saya, Bian, dari sebelum mempaham empat. Saya menanya, Pak Yaya, apakah software Windows itu lebih baik apakah softwarenya Windows? Alhamdulillah baik, Pak Feb. Masih ada muda ya, Pak Yaya, ya? Ya, masih baik muda dan pengen dipanggil Mas. Oke. Tadi ada yang bertanya siapa? Pak Feb dulu, Pak Feb dulu, Pak Feb dulu, Pak Feb dulu, Pak Feb dulu nih? Oke. Kalau teman-teman kelas 12 ingin belajar robotik maupun IOT, mereka dasarnya harus suka apa dulu ya? Dasarnya harus suka apa dulu ya? Ini dasar-dasar yang ada hubungannya dengan pelajaran atau enggak? Atau semuanya? Yang berhubungan dengan pelajaran mungkin, Pak. Apa yang mungkin dulu Pak Yaya nge-review, oh, karena saya suka. Ini maka sekarang saya... Oke, silakan, Pak. Oke, baik. 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 Siang. Tanya sekali. Baik. Oke, langsung dijawab ya, Pak. Pak Feb ya. Oke, saya mohon izin kepada moderator untuk menjawab ya. Oke. Jadi saya langsung nyambung dari adi Apian. Bener kan ada Apian tadi ya? Yang nanya. Kalau enggak salah, Linux itu lebih... Apa ya? Lebih apa namanya? Lebih bagus. Oke, setelah itu nyambung ke Pak Feb ya. Jadi gini. Baik atau enggak, itu relatif. Tergantung kebutuhan. Jadi kalau berbicara Linux, kenapa Linux itu sering dipakai untuk development? Karena Linux itu pertama, bebas virus. Ya kan, bebas virus. Yang kedua, di Linux itu hampir kebanyakan program itu gratis. hampir semuanya gratis. Terus yang paling pokok, Linux itu susah untuk ngeheng. Jadi kalau... Atau crash ya. Kalau teman-teman biasanya nyolokin flash disk atau hard disk, cabut, tiba-tiba langsung blue screen kalau di Windows. Mungkin sering ngalami ya. Jadi layarnya giru, terus enggak bisa diapa-apain. Nah, jadi kenapa developer itu harus jalan di Linux? Karena di Linux itu mayoritas itu bisa dikerjakan. Jadi benar-benar apa ya istilahnya. Sangat minimum sekali pekerjaan-pekerjaan yang diinterrupt oleh hal-hal yang membuat dia ngeheng. Di Linux itu seperti itu. Jadi karakternya dia lebih stabil untuk hal development. Meskipun tampilannya, ini meskipun tampilannya saya bilang, meskipun tampilannya tidak seindah yang dibayangkan. Jadi tampilannya kadang-kadang ya memang apa ya, tidak membuat enak dan sebagainya. Terus yang berikutnya sistem security-nya bagus di Linux. Makanya di beberapa server besar itu dia menggunakan operating system Linux. Kenapa? Karena lebih stabil. Bahasa pemprograman dukungannya sangat banyak sekali. Luar biasa. Hubungan dengan hardware juga sangat banyak sekali. Jadi makanya di sana apa namanya Linux dipakai. Nah, kenapa tidak Windows? Memang Windows lebih ke arah end user. Jadi Windows itu memang ditujukan untuk teman-teman yang memang menjadi atau pekerja di sektor pemakaian terakhir. Makanya tampilannya bagus. Makanya tampilannya bagus. Aplikasi untuk office, aplikasi untuk programming dasar dan sebagainya itu Windows. Jadi aplikasi yang memang keseharian-keseharian itu kita pakai. Tapi sistem di belakang layar itu yang kita pakai biasanya Linux. Jadi contoh misalkan kalau saya menggunakan laptop, kalau tidak Windows, Mac. Untuk tampilan saya sehari-hari supaya tampilannya enak. Tapi di robot saya nanamnya adalah Linux. Jadi saya remote robotnya. Saya program saya remote sebaiknya bisa nanam. Lebih stabil. Kira-kira begitu. Nah, nyambung ke Pak Febrian. Ini Abrian sudah puas belum dengan jawaban ini? Puas. Oke. Oke. Oke, nyambung ke Pak Febrian. Jadi kira-kira pelajaran apa aja sih yang mendasari sehingga di robotik ini sangat dibutuhkan. Jadi saya flashback ya. Flashback berpekal dari ketika saya waktu SMA itu benar-benar menanyakan ke misalkan guru PK, guru matematika, guru apa namanya, kimia, guru biologi itu tidak semodern sekarang. Jadi zaman dulu tuh internet masih susah dan sebagainya. kalau menanyakan ya, Bu, mohon maaf saya nanya. Atau Pak, mohon maaf nanya. trigonometri ini dipakai di mana? Sedangkan saya ngitung misalkan kos 30, sin 30, dibuat apa? Itu pertanyaan yang selalu membayang-bayangi saya. Saya jago ngitung dan sebagainya, buat apa? Tapi ketika saya terjun masuk ke area nopotik, saya baru menyadari bahwa hampir semua sistem yang memang membutuhkan apa ya, ya entah kita berbicara mekanikal, entah berbicara gelombang, itu trigonometri benar-benar ada di sana dan kita harus bisa menghitung menggunakan itu. Itu merupakan tools spesifik, mau matematik, mau fisik, itu semua harus kita pinter di sana, karena kepake. Kita ngomongin, saya kimia, kimia di industri di mana? Contoh, robot supaya bisa ngaduk campuran, misalkan kita berbicara pabrik kertas, kan di sana ada beberapa campuran yang harus dimix, supaya putaran mixer robot yang jalan, supaya conveyor memiliki speed tentu, itu kita harus tahu reaksi-reaksi kimia yang sedang di-plan di sana. Tanpa itu, robot tidak bisa kerja. Jadi otaknya robot tadi itu adalah kimia yang kita pelajari, kita masukkan ke sana, supaya tahu ini reaksi, ini reaksi, dan sebagainya, butuh sekian persen, butuh panas sekian, sebagainya, itu penting di sana. Biologi juga sama. Apakah biologi harus jadi dokter? Tidak. ada namanya bioengineering, ada namanya sekarang itu bioelektronik, dan sebagainya. Jadi bikin alat-alat instrumentasi untuk kesehatan. Nah, otomatis elektroniknya harus jago, biologinya harus jago. Saya nyesel, SMA itu belajar biologi, kan ujian itu empat kali ya, satu semester. Saya itu delapan kali, karena ujian pertama dapat 25 her, baru bisa masuk ini, baru masuk ini. Jadi, delapan kali. Jadi, saya tidak sungguh-sungguh waktu SMA. begitu saya sekarang terjun di dunia robotik, saya harus, misalkan contoh ya, saya membuat alat IOT untuk menghitung porsi makan sapi, tapi alatnya itu benar-benar nanti ngasihnya pakai troli robot itu otomatis. Di sapi ya. Itu saya harus belajar sapi itu karakternya gimana sih? Jadi, kayak orang biat itu. Jadi, oh, hijauannya sekian, konsentratnya sekian, ini sekian. Itu biologi. Saya nyesel waktu SMA, tidak belajar biologi. Jadi, ternyata kalau dihubungan dengan teknologi, ternyata semua yang dipelajari di bangku SMA, itu sangat penting sekali. Dulu saya sempat ya, di SMP bahkan, ada pelajaran namanya pembukuan. SMP saya itu diajari pembukuan. Pembukuan itu apa ya, semacam kayak, mungkin bisa dibilang kayak finance dasar gitu ya, finance dasar. Jadi, akunting gitu. Saya itu nyesel nggak sungguh-sungguh sekarang. Ketika saya punya startup sendiri, saya punya finance, jadi tim akunting gitu. Nah, ketika saya diajak ngobrol dengan mereka, akhirnya saya belajar lagi. Apa itu namanya balance sheet? Apa itu namanya YRF? Apa itu namanya, misalkan kita berbicara tentang bagaimana, oh, ini tuh mau inflasi. Oh, ini tuh hubungan sekian, YRF-nya sekian. Itu kita kalau investasi, investment itu masuk nggak di sebagainya. Pepet-periodnya berapa lama dan sebagainya. Itu saya belajar lagi sekarang. Nah, kalau ditanya-tanya, pelajaran SMA itu apakah berguna? Sangat berguna. Pelajaran dasar itu sangat-sangat berguna. Jadi, saya itu belajar semuanya pada akhirnya. Belajar finance, historical itu bahkan penting. Jadi, budaya geografi, macam-macam. Jadi, ketemu orang dari timur, misalkan, teman saya dari Sulawesi, teman saya dari Anjaya. Ketika mereka mau investasi, ketika mau menjadi mitra, dan sebagainya. Cara ininya, apa namanya, istilahnya, ada pelajaran psikologi juga kan, di bangku sekolah. Nah, itu penting. Bagaimana menyikapi, contoh, saya orang kediri, menyikapi teman-teman yang dari Sumatera, orang-orang dari Padang, orang-orang dari Aceh, orang-orang dari Anjaya, orang-orang dari Bandung. Itu beda-beda. Makanya, di sana penting sekali, semua pelajaran itu diperajari dengan optimal. Supaya nanti ketika terjun dimanapun, kita sudah punya basic. Dan, enggak belajar lagi dari nol. Saya banyak pelajarannya menyesal. Ketika duduk di bangku saat ini. Karena luar biasa pentingnya. Mungkin seperti itu, Mbak Baprian. Jadi, adik-adik semua, silakan. Pengen suka fisika, fisika, matematika, matematika, kimia, kimia, biologi, biologi. Bahkan yang bisnis, itu banyak sekali. Bahkan bisnis, pengen belajar robotik apa? Bisa. Robot trading, misalkan. Kalau invest, bisa nge-tread. Mau suka saham, mau suka currency, itu boleh. Di sana bisa ciptakan robot. Kapan harus beli, kapan harus jual, sebagainya. Itu masuk. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke Cik Nawa, Monggo. Baik. Untuk para diri, yang mungkin mau bertanya lagi, karena masih ada kesempatan untuk bertanya, bisa langsung ditanyakan sekarang. Bapak-Ibu gurunya juga boleh. Tidak apa-apa. Saya dengan open, silakan, Monggo. Pengen diskusi berkaitan dengan bahan ajar, yang berhubungan dengan STEM, itu juga bisa. Jadi apa saja yang berkaitan dengan STEM, teknologi, dan sebagainya, yang bisa kita integrit, itu mendukung sekali. Monggo. Ya, Pak Iyan. Kalau saya tanya lagi nih, Pak Iyan. Buat mancingan anaknya. Ya. Pak Iyan, kalau tadi, terima kasih ya. Ini kan semua maaf liat, yang terkenakan ya, pasti untuk belajar robotik ini ya. Nah, berarti kalau ini teman-teman, ada yang tanya nih, tapi malu-malu. Untuk programmingnya sendiri, Pak Iyan belajar melengkapan. Lalu, untuk yang paling penting, zaman now, yang mungkin 4.1 itu, 4.2 itu, yang paling penting, biasanya harus belajar di mana ya. Kan aplikasi programming kan banyak. Ya. Mereka mungkin, kalau mau pengenalan, mau belajar apa dulu kan. Biasanya anak-anak itu memulai ini. Oke. Siap. Anggap. saya langsung ini aja lah. Saya kelamaan. Saya tuh terbiasa dengan teman-teman ya. Jadi, saya langsung. Oke. Pertama, kalau pengen belajar pemrograman, itu nggak penting. Kalau waktu tuh ya, ya pokoknya ada waktu luang, ya belajar gitu ya. Jadi, tidak ada patokannya mulai kapan, dan sebagainya. Pokoknya pengen belajar, ya belajar. YouTube banyak dan sebagainya. Tapi, kalau pengen tahu di mana, itu ini situsnya. Tutorial Point. Tutorial Point. Nah. Ya. Belajar pemrograman di sini. Sudah. Ini bahasanya semuanya ada. Mau bahasa, apa ya. Bahasa kolbu ada. Bahasa daerah ada. Ini nih. Jadi beneran nih ya. Jadi saya berbicara. Kalau kita pengen berbicara bahasa C++. Ini. Tinggal klik aja C++. Ini C++ gimana? Strukturnya gimana? Macam-macam kan? Oke. Terus, misalkan. Aduh, komputer saya lemot. Kadang-kadang gantian dan sebagainya. Belajar dari handphone bisa. Aksesnya di handphone, lalu diklik live demo. Nah. Terus dia di... Nah ini. Ini codingnya di sebelah kiri. Begitu di execute. Hasilnya di sebelah kanan. Hello World. Lalu saya kiri. Misalkan. Nah, misalkan gini. Kita execute. Sudah. Jalan. Nah ini online ya. Jadi ini C++ bisa. Bahasanya apa lagi? Banyak. Pengen belajar programming Python. Di sini ada Python juga. Pengen belajar web. Di sini ada juga. HTML series. Coba script. pengen belajar ini bahkan Microsoft Excel. Apa aja sih keampuan di Microsoft Excel. Ini ada juga. Semuanya ada. Nah ini free. Ini free. Kalau ini bukunya ya. Bukunya yang beli. Tapi kalau di sini belajarnya sangat free. Nah, kalau saya tips and trick belajarnya ya. Sederhana. Misalkan saya pengen belajar ROS. Kalau ROS itu di sini ya. ROS. Robotik Operati System ya. belajarnya di sini. Instalnya di sini. Tapi lihatnya di YouTube aja. Di YouTube tuh pokoknya ketik Robotik Operati System. Banyak banget sekali. Banyak. Banyak banget. Terus di sini ada cara yang install. Dia support di apa aja. Nah, kalau ROS itu yang paling penting adalah yang namanya apa namanya komputernya dipasang Linux dan sebagainya. Nah, nanti silahkan cari tutorial di sini. Ini versi-versinya. Ini luar biasa banyaknya. Ini cara installnya ada di sini. Kalau pasang programnya lagi-lagi harus di sini. Terus ada pertanyaan mungkin ya. Apakah harus robotik fisik? Enggak. Bikin aplikasi, chatbot dan sebagainya. Itu tinggal pilih aja. Misalkan pakai JavaScript. pengen belajar JavaScript. Boleh jauh setelah di sini. Misalnya, interesse dengan mobile development. Seperti saya sekarang lagi mengembangkan sebuah aplikasi untuk iOS sama Android. Saya belajar yang namanya React Native. Jadi teknologinya. Punyanya Facebook namanya React Native. Bikin satu platformnya namanya React Native. Saya bikin program menggunakan JavaScript di situ. Ketika di terima kasih. 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 Terima kasih.